Hai anak-anak, selamat pagi semuanya. Jumpa kembali dengan Miss Debbie pagi ini. Bagaimana kabar kalian semua? Miss Debbie berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat, begitu pun juga dengan orang tua kalian di rumah. Kalian sudah siap belajar belum hari ini? Hari ini kita akan mempelajari buku tematik tema 5. Nah, inilah pengalamanku subtema 2. Pengalaman bersama teman pembelajaran 1, 2, dan 3. Ya, kita simak video pembelajaran berikut ini ya. Tetap fokus anak-anak. Pengalaman adalah peristiwa yang dialami dalam hidup seseorang atau diri kita sendiri. Berarti pengalaman itu adalah sesuatu hal atau peristiwa yang sudah kalian alami. Bisa dipahami ya? Waktu kecil kita tentu sangat senang bermain. Kita pasti memiliki banyak teman. Bermain dengan teman membuat kita banyak pengalaman. Kita bisa saling membantu, saling bercanda, dan juga menyayangi. Jika ada yang salah, kita saling memaafkan. Senangnya bermain dengan teman-teman, kita harus bersyukur mempunyai banyak teman. Salah satunya dengan menyayangi teman kalian. Selanjutnya, kita amati gerakan tumbuhan. Apakah ada tumbuhan di sekitar kalian? Miss Debbie yakin kalian akan banyak menemukan tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Tumbuhan mempunyai berbagai manfaat. Antara lain, melindungi kita dari teriknya matahari. Tumbuhan merupakan karunia Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus menjaga dan merawat tumbuhan di sekitar kita. Gerak tumbuhan merupakan gerakan menirukan gerak pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat, tetapi bergerak pasif. Artinya, tumbuhan itu tidak bisa berjalan kemana-mana. Dia hanya diam di tempat saja, tetapi dapat bergerak secara pasif. Gerak pasif merupakan gerakan akibat rangsangan dari luar. Misalnya, tumbuhan tertiup angin, bunga dihinggapi kupu-kupu, atau disebabkan oleh cahaya. Bunga mula-mula kuncup, kemudian berkembang dan mekan. Jika di rumah kalian ada tanaman yang berbunga, silakan kalian amati bagaimana bunga tersebut tumbuh dan berkembang. Kupu-kupu sangat suka hinggap di bunga. Tangkai bunga berayun-ayun ketika dihinggapi kupu-kupu. Tumbuhan juga dapat bergerak jika tertiup angin. Misalnya, pohon kelapa yang bergerak karena tertiup angin. Dia bisa bergerak ke kanan, ke kiri. Apakah kalian dapat menyebutkan gerakan tumbuhan yang lain? Lalu, apakah kalian dapat menirukan gerakan pada tumbuhan? Menirukan gerakan pada tumbuhan merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan. Kalian bisa mengikuti gerakan tumbuhan seperti bagaimana bentuk tumbuhan tersebut, atau bagaimana cara tumbuhan tersebut menggerakkan batang atau daunnya. Nah, berikut ini adalah beberapa gambar dari menirukan gerak tumbuhan. Yang pertama, yaitu gerak tumbuhan dari tumbuhan yang rendah. Nah, seperti itu posisinya ya. Jadi, kalian sedikit merendahkan tubuh kalian. Tangan kalian bertumpu pada lutut ya. Lalu, yang kedua, yaitu kalian berdiri tegak dengan tangan diangkat ke atas. Yaitu tumbuhan tinggi. Untuk tumbuhan bertangkai lebar, kalian bisa merentangkan kedua tangan kalian. Yang keempat, yaitu tangkai berayun. Kalian mengayunkan tangan ya. Dan juga ada gerakan menguncup. Ya, lalu ada menjulan ditiup angin. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kalian bisa praktekkan ini di rumah ya. Bisa dengan mama atau adiknya yang mengamati kalian. Selanjutnya, yaitu tentang permintaan maaf. Kita simak teks berikut ya. Edo tidak sengaja menabrak Sinta saat menirukan gerakan tumbuhan. Edo segera minta maaf kepada Sinta. Maaf Sinta, aku tidak sengaja. Kata Edo. Sinta berkata, Tidak apa-apa, Do. Ayo, kita menirukan gerakan tumbuhan lagi. Orang yang bersalah harus berani meminta maaf. Meminta maaf dapat menghilangkan rasa bersalah. Dan memberi maaf dapat menyelesaikan masalah. Jadi, terhadap teman, jangan malu atau sungkan untuk meminta maaf dan juga untuk memaafkan kesalahan teman. Oke? Selanjutnya, tugas kalian yaitu melengkapi tabel dengan ungkapan permintaan maaf yang benar. Perhatikan gambarnya baik-baik ya. Latihan ini ada di buku paket kalian. Sebelum kalian menuliskan ungkapannya, perhatikan gambarnya baik-baik. Oke? Nomor 1. Kamu tidak sengaja menjatuhkan buku temanmu. Maaf ya, aku menjatuhkan bukumu, Rara. Yang kedua, karena tidak sengaja menjatuhkan minuman, maka ucapkan, Maaf ya, Mama. Aku menumpahkan air minum. Yang ketiga, Kamu tidak sengaja menabrak temanmu. Maaf, Tony. Aku tidak sengaja menabrakmu. Yang keempat, Maaf ya, Sinta. Aku tidak sengaja menabrakmu. Dan yang kelima, Kamu tidak sengaja menginjak kaki temanmu. Maaf ya, Rasti. Aku tidak sengaja menginjak kakimu. Seperti itu ya, anak-anak, dalam mengungkapkan permintaan maaf. Nanti kalian berhati lagi di rumah ya. Selanjutnya, yuk kita simak teks singkat berikut ini. Kalian boleh ikut baca ya. Pengalaman bermain bersama teman. Hari ini, Ana dan Rasti bermain bersama di rumah Rasti. Mereka bermain monopoli milik Rasti. Ibu membawakan minuman dan makanan kecil untuk Rasti dan Ana. Ibu juga menemani mereka bermain. Pada saat bermain, Ana tidak sengaja menumpahkan minuman di mainan monopoli Rasti. Mainan monopoli Rasti menjadi basah dan rusak karena terkena minuman. Ana segera pamit pulang. Rasti merasa sedih karena mainan monopolinya rusak. Ibu menghibur Rasti agar tidak bersedih. Nah, menurut kalian, apakah sikap Ana benar? Iya, tidak benar. Bagaimana seharusnya sikap Ana? Seharusnya Ana meminta maaf kepada Rasti. Ya, bisa dipahami? Lanjut teks berikutnya. Aturan bermain bersama teman. Apakah kalian suka bermain bersama teman? Permainan apa yang kalian lakukan? Bermain bersama teman sangat menyenangkan. Namun, ada beberapa hal yang harus kalian patuhi. Jika meminjam mainan, kalian harus menjaga agar tidak rusak. Sebelum meminjam mainan, kalian harus meminta izin terlebih dahulu. Setelah selesai bermain, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Ketika teman ingin meminjam mainan, kalian sebaiknya meminjam minyak. Ketika bermain, kalian juga harus menaati peraturan permainan. Menaati peraturan membuat permainan menjadi adil dan juga menyenangkan. Nah, itulah sikap yang bermain saat kalian bermain bersama teman. Apakah kalian seperti itu? Miss Debbie berharap kalian seperti itu ya. Latihan selanjutnya yaitu menghitung jumlah kubus. Di pelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang pengelompokan bilangan. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi latihannya. Kamu harus mengisi dengan benar ya di buku paket kalian. Yuk, kita mulai. Di nomor 3, itu ada beberapa kubus. Kita hitung, bilangan puluhannya ada 2 kelompok puluhan dan 3 satuan. Berarti jumlah kubusnya ada 23. Nomor 4, ada 2 kelompok puluhan dan 4 satuan. Berarti jumlah kubusnya ada 24. Nomor 5, ada 2 kelompok kubus puluhan dan 5 satuan. Berarti jumlah kubusnya ada 25. Nomor 6, ada 2 kelompok kubus puluhan dan 6 satuan. Berarti menjadi 26. Perhatikan gambar denah rumah berikut. Tika, Edo, Desi, dan Putu tinggal di perumahan. Rumah mereka bersebelahan. Rumah Edo bernomor 31. Rumah Desi bersebelahan dengan rumah Edo. Rumah Putu berada di sebelah kanan rumah Tika. Rumah Tika berada di sebelah kiri rumah Putu. Nah, latihannya. Nomor berapakah rumah Desi? Ya, nomor 32. Nomor berapakah rumah Putu? 34. Dan berapakah nomor rumahnya Tika? Yaitu nomor 33. Ada di RKS ya latihannya anak-anak. Nanti kalian isi. Selanjutnya, yaitu melengkapi garis bilangan. Ini adalah bilangan loncat. Perhatikan ya, bilangan loncatnya. Untuk yang pertama, kalian harus melengkapi bilangan yang belum lengkap. Yaitu, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31. Nanti kalian lanjutkan ya. Di RKS kalian ada di halaman 29. Ingat, harus teliti dan juga hati-hati dalam mengerjakannya. Dalam menghitungnya juga begitu. Harus hati-hati dan jangan mudah menyerah. Kalian pasti bisa mengerutkan bilangan tersebut. Nah, Miss Debbie berharap kalian selalu mengulangi kembali pembelajaran yang sudah kita pelajari. Kalau perlu, videonya diulangi lagi dua atau tiga kali. Jika ada yang belum mengerti, kalian boleh hubungi Miss Debbie ya. Selesai menyimak video pembelajaran ini, Miss Debbie berharap kalian selalu semangat rajin belajar, mau mengakui kesalahan, mau meminta maaf, dan juga bisa memberi maaf untuk orang lain, serta membantu orang tua kalian di rumah. Semangat sehat selalu anak-anak, dan juga terapkan pola hidup sehat, supaya kita semua bisa sehat semua. Dengan tubuh yang sehat, belajar kita akan menjadi lebih menyenangkan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.